Intro Militan Hamas menyebut pemerintah Israel dan Padanan Menteri Benyamin Netanyahu telah melakukan segala cara untuk menyesatkan opini publik Hal itu dilakukan untuk memperpanjang agresi di jalur Gaza Sebab menurut Hamas, kini Israel telah kalah dalam berperang Hal ini disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas, Osama Hamdan dalam konferensi pers di Beirut-Lebanon pada Rabu 7 Februari 2024 Ia menyebut Israel telah berupaya keras untuk membuat opini yang menyesatkan untuk warganya sendiri Dikutip dari Anadolus Agency, Hamdan menyebut bahwa Israel kini telah kalah dan menderita kerugian nyawa hingga senjata Ia juga menuding Netanyahu dan pemerintah Israel juga selalu menghindari kewajiban pasca agresi mereka Mereka juga menunda konfrontasi dengan komite investigasi mengenai kegagalannya pada 7 Oktober lalu Bahkan terbaru Israel juga digabarkan menolak kencatan senjata di Gaza Hamdan juga menyinggung upaya dari Israel untuk mengusir rakyat Palestina di jalur Gaza Pernyataan ini muncul satu jam setelah Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan Perdana Menteri Israel itu pun juga mengancam akan melanjutkan pertempuran di jalur Gaza dan bergerak menuju Rafah di selatannya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia